Ayo, what's up, bujang, bebe, bebe Like Instagram and also share with a user in the world Bangedut, 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 bangedut Oke, my friends and my brothers Welcome back with me, Raden Dandir Purwadinah tadi Ada apa dengan PES 2021 Mobile? Oke, teman-teman semua, jadi sebelum kalian lanjut ke videonya Kalian jangan lupa klik subscribe Dan subscribe itu gratis tanpa bayar tanpa biaya apapun Dan turun vacation untuk video-video selanjutnya Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton video rewind Ini gue udah upload video rewindnya bersama teman-teman kreator PES juga Jadi kalian bisa tonton teman-teman di sini ya Dan oke, jadi di video kali ini Gue akan membahas beberapa hal yang harus gue bahas Informasi tentang PES 2021 Mobile Karena ini penting kalau gue sampein teman-teman Oke, jadi gue langsung tedup poin aja untuk informasi yang pertama ya Itu soal Ansu Pati Tepati-pati tedu-nedu Ya Bang, kenapa Ansu Pati kok gak ada di PES 2021 Mobile Kamana itu orang nak? Begitu Katanya mah gitu Gue menjawabnya gini teman-teman ya Ini masih PES 2021 Mobile Beta, teman-teman Beta version Ya, fixnya itu tanggal 22 Oktober 2020 Teman-teman semua Rilis resminya Itu artinya teman-teman semua Masih banyak yang harus diperbaiki Dari si Konami maupun PES 2021 Mobile Terus kenapa gak ada nih Ansu Patinya? Gue mau nanyakan dulu bang Oke, Ansu Pati gak ada teman-teman semua Karena kalau misalkan kalian lihat teman-teman semua Untuk squad Barcelona Bar Munchendaya yang lain-lain Ketika kalian mainin yang lawan musuh Yang dapetin hadiah 5000 GP Itu teman-teman Itu masih pake transferan lama Artinya teman-teman semua Yah Ansu Pati gak ada Ben Di transferan itu Masih ngikutin tahun kemarin Dan lagian teman-teman semua Pun kalau diadain Dari PES 2021 Mobile itu Belum siap Dari Konami nya belum siap Maksudnya teman-teman Kenapa bang Edun bisa bilang seperti itu? Karena Eh karena Teman-teman semua Ansu Pati belum Rilis resminya Seperti itu Ya Walaupun memang seharusnya bisa diadain sih Gak harus Rilis resminya juga sih teman-teman Gak harus gak ada Cuman Ya gitu teman-teman Karena Menurut gue Itu masih pake transferan lama Jadi Ansu Pati gak ada di PES 2021 Mobile Dan pasti adanya Di PES 2021 Mobile Yang fix rilis di tanggal 22 Oktober Teman-teman Ya seperti berjalan aja Karena kita gak tau nih teman-teman Apa yang bakal terjadi Sama PES 2021 Mobile Mendatang Kayak Contoh kecilnya aja teman-teman Yang itu Edun Halal Dan juga Rashford Gaming Tiba-tiba jadi Black Ball Kaget duanya teman-teman Harvard juga naik ke Black Ball Jadi kayak Kita Masih ngawang-ngawang nih Tapi yang pasti Ansu Pati ada di PES 2021 Mobile Pasti ada Ya Mau Tempat bukti Oke Kita langsung aja Masuk ke PES PC Ini dia teman-teman Untuk PES PC nya Kalian bisa lihat disini Ini gambar dari Ansu Pati teman-teman Ini gue lagi main Apa namanya Lagi main biasa Dan ini di Ansu Pati Gak real face teman-teman Jauh dari kata real face Kalau waktu Ibrahimovic Teman-teman semua Walaupun gak real face Tapi Agak-agak mirip ya Kalau ini bener-bener Waduh Mirip dari mananya Ansu Pati Ini mah Jauh teman-teman semua Jadi kayak apa ya Kayak mau dibilang Mirip juga Kagak mirip Teman-teman Jadi ya seperti itu Gak cuman Ansu Pati doang Beberapa player juga Sama teman-teman semua Ini kayak pemain dari Barka nih Gue kasih lihat lagi nih teman-teman ya Itu gak real face Pemain barunya Ya Nih bentar nih Kita ke game plan teman-teman semua Kalian bisa lihat teman-teman Yaitu Trincao Ya Pemain dari Ini teman-teman Apa namanya Dari Gue lupa Portugal ya Pemain muda dari Portugal Juga Seperti ini Belum real face Karena belum update Terus juga Araujo juga belum Jadi Real face Teman-teman semua Yang udah update Transfernya aja Belum jadi real face Jadi Buat apa Keburu-buru Si Konami Untuk ngasih Apa namanya Si Ansu Fati Langsung diadain Di PES 2021 Mobile Jadi intinya begini Teman-teman semua Kalian tahan aja dulu Kalau misalnya Kalian mau tuker Tiga pemain Yang carry over player itu Yang gold ball Ke Ansu Fati Itu tunggu sampai Update-annya Udah ada ya teman-teman Jadi jangan jual Semua dulu pemainnya Kayak ditahan dulu aja gitu Sampai bener-bener PES 2021 Mobile Release Karena gue sendiri juga Seperti itu teman-teman Gue gak Apa namanya Gak mainin Sampai PES 2021 Mobile Itu jual-jual pemain Maksudnya Bukan mainin Tapi jual Jual pemain Jadi gue tunggu PES 2021 Mobile Rilis Fixed Baru gue Lihat apa yang terjadi Ini kalau misalkan Gue harus nuker Gue tuker Tapi kalau gue harus jual Gue jual Sesuai kebutuhan Gue aja teman-teman Dan sesuai kebutuhan Kalian Kalau misalkan Kalian pengen Sangek gaming di awal Yaudah Gasing aja Semua Gitu Oke Dan disini teman-teman Semua Gue akan menjawab Beberapa Komentar dari teman-teman Semua Yang udah Masuk ke Komentar di video Gue Jadi Ada beberapa yang komen Ada beberapa yang Ngasih pertanyaan Dan gue bakal jawab Yang pertama dari Krishna Putra Bang rekomen player-player Buat ditretong Yang potensial Bagus-bagus aja Potensialnya bagus-bagus aja Oke Itu bakal dibahas Di next video ya Oke Yang selanjutnya Dari Alapsi Gadget Menang grafik doang Eventnya bosen Itu-itu aja Wasit gak ada Hakim Garis gak ada Salaman sebelum bertanding Gak ada Cuaca gak ada Masih banyak kekurangan Yang jadi pertanyaan ya Kalau misalkan itu diadain Apakah HP lu siap Untuk mainin PES 2000 Ya mainin PESnya itu sendiri Teman-teman Yang gue tanyain begitu Menurut gue Ada beberapa alasan Kenapa Konami gak mau ngasih Apa namanya Wasit Di Depan Eh di gameplay Maksud gue teman-teman Pas kita gameplay gitu Kenapa Alasannya Jadi menurut gue Yang pertama Teman-teman semua Mungkin ribet Kalau misalkan Ditaruh di tengah Karena Mengatur pergerakannya Bingung Dia harus ngikutin-ngikutin pemain Dan gak tau Harus kayak gimana lagi Gitu dong Teman-teman Makanya Mungkin itu jadi salah satu alasan Karena dari PC ke mobile itu Gak semudah itu Teman-teman Semua PC ya PC Mobile ke mobile Beda gitu teman-teman Yang kedua Bisa jadi Ini Adalah Salah satu projek Dari Konabi Untuk persiapan PES 2022 Mobile Mendatang teman-teman Bisa jadi Bisa jadi kan Jadi kayak Yaudah lah Sementara Mendingan Kalau misalkan Gue ubah semua Mendingan PES 2022 Ketimbang PES 2021 Gue ada kasih Jadi kesannya Gak ada yang bener-bener Berubah banget gitu Karena waktu kita ke PES Dari PES 2018 Ke 2019 Itu gak terlalu Teman-teman Roll bola masih sama Segala macem Masih sama gitu Cuman bedanya 2019 sudah pake GP Gitu doang Teman-teman Itu Jadi gak terlalu signifikan Mungkin sama Seperti tahun ini gitu Dan tahun depan Mungkin aja Itu Bakal Abis-abisan PES gitu loh Untuk Apa namanya Rombak semua Fitur-fiturnya gitu Mungkin Makanya Gue masih sabar Menunggu nih Teman-teman semua Yang ketiga Gue sendiri pun Gak merasa risih sih Kalau misalkan Kayak Gak ada masuk Adegan masuk Yang lain-lain Ada wasit gitu Gue gak ngerasa risih Kayak biasa aja Teman-teman Karena Tetep aja Gue ngerasa kayak Main asik-asik aja Gak harus juga Ada wasit Malah menurut gue Kalau misalkan ada wasit Kadang ngeribetin gitu Tapi gak jadi masalah Gue juga Belum Tahu nih Kalau misalkan Rasanya ada wasit Ketika kita main Kita gak tau Dan mudah-mudahan Memang itu bakal ada Nanti di PES 2022 Mobile Atau PES 2021 Mungkin pas Update-an terbaru gitu Teman-teman Jadi kita lihat aja Kedepannya Oke Yang selanjutnya Dari Zainal Arifin Transisi reply-nya Jadi lebih mantul Memang teman-teman Jadi lebih smooth Seperti itu Oh iya tambahan Kenapa si Ansu Fatiga Masuk ke PES 2021 Mobile Karena mungkin Lagi beta version Dan ada beberapa Selebrasi Dan yang lain Fitur-fitur Yang lagi dicoba Sama Konami Jadi seperti itu Teman-teman ya Mungkin Itu lagi dicoba Dan fix-nya Bakal tanggal 22 Oktober Seperti itu Oke Yang selanjutnya Dari Geralt Keles Bang gue mau nanya Kok squad MU Yang gue beli Kok gak ada Atau hilang Di tim saya Apa Apa ada yang samakah Apa sehabis beta version ini Bakal balik lagi Kan sayang Udah buang duit Hampir 100 ribu Setiap klub Yang kita beli Thanks Oke Jadi gue jawab Menurut perspektif gue Jadi bukan perspektif Konami ya Karena gue juga Belum tau nih Info resminya Gue baca-baca di Konami juga Belum ada Teman-teman Jadi Kalau menurut gue Ada beberapa Versi Yang bisa gue sampein Versi pertama Versi yang Ini teman-teman Ketika lu beli Di season itu Ya adanya Waktu itu aja Dan Jadinya Di PES 2021 Mobile itu Jadi hilang Jadi kasusnya Kayak lu beli Pemain carry over Kayak pemain POTW aja gitu Teman-teman Dan di PES 2021 Jadinya carry semua kan Tapi ini kita bingung Kenapa gak dikasih Kompensasi gitu Gitu loh Nah itu yang gue bingung Yang pertama Yang kedua Mungkin aja Untuk yang jualan Jersey ini Dan team Teman-teman ya Itu kayaknya Menurut gue Produk gagal ya Teman-teman Menurut gue Menurut gue Produk gagal Karena Gue liat Banyak akun Yang gak make Teman-teman Kayak Malah lebih pake patch Ketimbang dia harus Beli jersey orinya Jersey ori dari PESnya sendiri Gitu teman-teman Makanya Itu mungkin jadi Salah satu alasannya Gitu Kenapa Di sekarang ini Gak ada Untuk Kebar kasop Yang lain-lain Gitu gak ada Mungkin itu alasannya Teman-teman Tapi gue juga Belum tahu Pastinya Gue bakal terus cari Apa alasannya Kenapa Ilang itu Sekuatnya Teman-teman Dan mudah-mudahan Di tanggal 22 Oktober Itu udah ada lagi Ya teman-teman Semua Jadi kita tunggu aja nih 22 Oktober Fixnya Jadi kalau misalkan Gak ada Berarti memang hilang Siapa tahu diganti Kita gak tahu Kita lihat nanti Teman-teman Tapi yang pasti Kalau menurut gue Kayak begitu Oke Yang selanjutnya Dari Braimas Tapi gameplay Waktunya Itulah cepat banget Habis Malah gak bisa Setel waktunya Lagi Main sama teman Atau sama orang lain Nyetel waktu DLL Maksudnya Mungkin Waktu gameplay Lawan kom Dia gak bisa Atur waktu Kali Misalnya Waktu sama teman Gitu Ya Gimana lah ya Susah teman-teman Kalau gameplay Harus diatur Waktunya gitu Susah teman-teman Belum bisa lah ya Karena Ada beberapa user Juga yang gak mau Waktunya diatur Sepanjang itu Tergantung sih Tapi kita lihat Nanti Oke Yang selanjutnya Saya merasa dirampok Sama Konami Bayangin Rajin main Rajin login Nuguin event Atau cempein Ngerol sampai Kalau gak punya star Tapi Pas ada pemain POTW Kesukaan Isi gopay Buat beli star Maksudnya coin Teman-teman Ternyata sekarang POTW di convert Jadi pemain carryover Beneran berasa dirampok Padahal POTW saya Adalah 83 biji Apa kabar gue Yang lebih dari 100 POTW Teman-teman Intinya begini Balik lagi Ini game yang memang Setiap tahunnya Berubah seperti itu Dan itu udah hal biasa Kalau menurut gue Teman-teman Karena memang Ya kita mainin game Kita harus udah tau Konsekuensinya apa gitu Dan ini menurut gue Udah cara yang paling Baik Untuk kita semua Kenapa? Karena Semua player itu Nanti jadi Carryover player Dan ketika dijual Harganya jadi mahal Dan tentunya itu Menguntungkan untuk kita dong Karena ada event box draw lagi Yang bisa kita gasin lagi Gitu Itu yang pertama Dan yang kedua Teman-teman semua Ya itu Buat pemasukan dari Konami Konami beli Lisensi gimana Kalau misalkan Itu POTW Dibiarin aja Itu POTW Dibiarin ada Tetap ada Di PES 2021 Mobile Kan bingung gitu Teman-teman Dan yang ketiga Yang ketiga Ini teman-teman semua Yang ketiga Nih 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 Kan itu kan POTW Player of the week Ya Pemain yang lagi bagus Di kondisi itu Masa mau disamain Kayak di PES 2021 Mobile Kan Si Konami juga udah ngasih tau Bahwasannya PES itu Bakal Menyesuaikan Performa Dari pemain-pemain Pada saat Di real timenya Jadi pada saat Dia lagi Bagus Ya bagus Jadi POTW Jelek ya turun Kondisinya Jadi B Jadi E Gitu-gitu E ada ngasih D mungkin ya Teman-teman ya D atau C Seperti itu Makanya kalau POTW diadain Di PES 2021 Mobile Aneh Gitu Makanya menurut gue Wajar aja lah Kalau misalkan Memang PES 2001 Mobile Semua pemain Jadi jadiin Carryover player Dan itu semua Udah gue bahas Di waktu Terdahulu Gitu Dan oke lah Paling segitu aja Teman-teman Untuk beberapa Hal yang gue Sampai ke kalian Karena asik juga sih Ngebahas komentar-komentar Kayak begini Supaya kalian juga Ngerti dan ada Konten untuk Ngobrol-ngobrol Gue sama kalian Gitu Untuk komennya Gue mau masukin Tapi gak usah lah ya Karena Kita kayak podcast aja Jatuhnya podcast Tapi gue Ngasih tau sesuatu Oke teman-teman Semua jadi segitu aja Dulu video dari gue Jangan lupa like Comment dan subscribe Keep working And stay humble Baik peace out Ketemu lagi Di next video Teman-teman Dadah Ayyy